Pemirsa meskipun terpidana kasus pembunuhan Fina dan Eki sudah ditahan, dan polomik seputar peristiwa tragis tersebut masih terus bergulir. Pada kejadian 2016 lalu, salah satu warga sekitar mengaku kaget saat para pelaku ditangkap polisi lantaran para terpidana tersebut dinilai sebagai anak yang baik-baik. Tujuh terpidana saat ini sudah mendekam di penjara, dan telah disatuh hukuman penjara seumur hidup, dan satu DBO baru saja tertangkap. Berbagai macam spekulasi timbul di masyarakat, muncul pertanyaan apakah ketujuh orang dan satu DBO yang sudah tertangkap bersalah atau tidak. Salah satu warga Cirebon yang berjualan di sekitar PKP, Husek mengaku kenal dengan para pelaku dan mengungkapkan kesaksiannya. Menurutnya, para terpidana merupakan anak baik-baik, hanya bekerja sebagai kuli bangunan. Saat kejadian, ia kaget mengetahui kabar bahwa anak-anak tersebut ditangkap polisi akibat terlibat dalam kasus pembunuhan. Saya perhatikan tuh, bukan anak-anak nakal, anak-anak yang sehari-harinya mungkin dia nggak ngelanjut sekolah, jadi sehari-harinya bekerja sebagai ya kuli bangunan itu, yang ikut bapaknya gitu. Kalau sore mungkin nginjilangin capek lelah, makanya pada nongkrong di depan. Polemik seputar peristiwa tragis pembunuhan terhadap Vina dan Eki 2016 terus bergulir, meski sudah 8 tahun berlalu. Dari Cirebon, Jawa Barat, Faisal Rinadi, Rama Romadona melaporkan. Terus seorang warga yang berada di lokasi kejadian pembunuhan Vina, Ferry, membantah keterangan saksi yang menyebut Peggy dan rekannya-rekannya melempari motor Vina dari sebuah warung. Namun Ferry menyebut tidak ada warung dekat lokasi kejadian. Ferry warga sekitar lokasi pembunuhan Vina dan Eki di Jalan Saladara, Karya, Mulia, Kecamatan, Kesambi, Kota Cirebon, membantah. Kesaksian AEP salah satu saksi tunjuk dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Ferry meragukan kesaksian AEP yang melihat Peggy dan kawan-kawan rempari motor Vina dan Eki sebelum kejadian. Padahal menurut Eki, lokasi warung jauh dari lokasi kejadian pembunuhan Vina dan Eki. Ada kalau lihat di MEP di 2015 itu ada warung deso apa gitu tuh di depannya. Itu nggak ada. Itu ada sih yangnya tapi itu warung sekolah, anak-anak sekolah beli es, beli apa, sama untuk pekerja bengkel. Kalau sore tutup jam 4, karena pada saat itu, jangankan saat itu sekarang pun itu masih sepi mas jalanan itu. Apalagi 2016 yang memang pada musim geng motor di mana-mana ya di Cirebon itu geger geng motor, termasuk di daerah sini juga. Ferry juga menjelaskan bahwa dirinya tinggal di dekat lokasi kejadian pembunuhan. Ferry menyebut Peggy bukan anggota geng motor, namun buruh bangunan. 2016 itu dekat tinggal rumahnya dekat situ? Ya pas di belakang SMP Negeri 11, pas banget di belakang SMP Negeri 11 saya tinggal di situ. Setiap hari mas, kalau saya pagi, sore, siang, ya ketemu, kadang-kadang maksudnya sore gitu loh. Sore atau mereka lagi pada nggak berangkat, hari minggu gitu, ketemu sama anak-anak itu. Dan mereka benar kulih bangunan ya? Ya benar, kulih bangunan. Bukan geng motor? Bukan geng motor, bukan pekerja kantoran atau pekerja apa gitu, sales apa, bukan. Ferry berharap polisi dapat mengusut tuntas kasus kematian Fina dan Eki. Jika bersalah, maka dihukum, dan jika tidak bersalah, maka pelaku segera dibebaskan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toyskandar, AY News melaporkan.